Intro Leto Muhammad Fardana wujudkan pre-wedding impian Ayu Ting Ting di atas kapal pesiar Bahagianya Ayu Ting Ting diratukan di tangan pria yang tepat Setelah mengegarkan publik dengan acara lamaran Pedangdut Ayu Ting Ting datang dengan kabar bahagia yakni pernikahan Sudah siapkan 2000 undangan Kini Ayu Ting Ting dan Sakekasih Leto Muhammad Fardana tengah mempersiapkan menuju hari akad nikah Meski ini bukan pernikahan pertama pagi Ayu Ting Ting Namun untuk pertama kalinya pelantun lagu Sambaladu tersebut bakal menggelar resepsi mewah Sempat ditugaskan di Papua di hari Minggu kemarin Benarkah pria tampan tersebut sempatkan waktu untuk pulang ke Jakarta Bukan tanpa alasan selain disebut untuk mendaftarkan pernikahan ke KUA Leto Muhammad Fardana siap wujudkan pre-wedding impian sang pujaan hatinya Ya rupanya Ayu Ting Ting memiliki impian pre-wedding di atas kapal pesiar Ya keduanya begitu menyukai adegan ikonik di film populer Titanic Momen-momen Ayu Ting Ting lakukan pemotretan bareng Sakekasih hati Tentu saja membuat war kadet heboh Banyak yang ikut bahagia dan tak sedikit pula yang sudah tak sabar Menyaksikan pernikahan akbar keduanya Di sebut-sebut Ayu Ting Ting dan Dana bakal menikah di tanggal catik ya di tanggal 3 bulan 3 2023 Hal tersebut semakin diperkuat dengan kesaksian pihak WO yang menyebut Persiapan pernikahan sudah matang 2.000 undangan siap disebar Ayu Ting Ting sudah melakukan fitting baju pengantin hingga tak menerima job manggung di luar kota Dalam waktu dekat Jelang hari besarnya Muhammad Fardana dan Ayu Ting Ting disebut bakal segera menempati rumah baru di Jakarta Inilah penampakan rumah megah Ayu Ting Ting yang siap ditempati bersama sang suami Jelang di pinang pria idaman Ayu Ting Ting pun semakin mendekatkan diri kepada sang pencipta Ia berdoa semoga Letu Muhammad Fardana bisa menjadi jodoh terakhirnya Seperti tadi malam Ayu Ting Ting dan keluarga mengelar doa bersama di malam nisfu syaban Nisfu syaban adalah malam dibukanya 3.000 pintu rahmat dan ampunan Allah Allah subhanahu wa ta'ala untuk manusia Beginilah momen kehangatan keluarga Ayu di malam nisfu syaban Tak hanya berdoa dan juga makan bersama Mereka terlihat begitu bahagia Wah ikut bahagia ya pemirsa Semoga Kak Ayu Ting Ting diberikan kebahagiaan Dan acaranya lancar